Kisah Elang yang Malang Di sebuah negeri yang jauh, Al-Kisah, tinggallah seorang raja yang gemar berburu. Setiap kali dia berburu, dia selalu mengajak hewan kesayangannya, yaitu seekor elang yang pintar dan setia. Suatu hari raja sampai di sebuah tempat yang kering. Raja saat itu sedang sangat haus. Dia berusaha mencari sumber-sumber air yang ada, namun di tempat itu jangankan sungai. Mata air atau kolam sekalipun tidak dia temukan. Akhirnya setelah raja berjalan sedikit lebih jauh, dia melihat ada sebuah tebing batu yang basah karena ada air yang menetes dari puncak tebing. Wah, raja senang sekali. Dia segera menghampiri tempat itu dan mencari sebuah tempat kecil atau cangkir yang dapat dia gunakan untuk menampung air yang turun dari tebing tersebut. Nah, dia menemukan sebuah kaleng. Nah, dia mulai menampung air tersebut setetes demi setetes. Tes, tes, tes. Akhirnya setelah menunggu beberapa lama penuh juga cangkir yang berisi air ini. Dan dia dengan semangat ingin segera meminumnya. Nah, namun pada saat dia hendak meminum air tersebut, tiba-tiba air tersebut atau cangkir tersebut disambar dengan cepat oleh burung elang kesayangannya. Betapa kecewanya hati sang raja. Nah, tapi dia berusaha lagi dan berusaha lagi untuk menampung air tersebut. Setiap kali dia berhasil menampung dan hendak meminumnya, lagi-lagi si burung elang menyambar dengan cepat dan menumpahkan seluruh isi air tersebut. Dengan rasa gusar, sang raja memaki burung sebut. Dasar burung bodoh, tidak ada gunanya kau hidup. Lalu, karena kemarahannya sudah mencapai ubun-ubunnya, dia hunus pedangnya, dan dia bunuh sang elang kesayangannya itu. Nah, adik-adik, setelah itu dia ingin segera meminum air tersebut dan dia segera menaiki tebing tersebut. Betapa terkejutnya dia pada saat dia melihat ternyata ada seekor ular besar yang jenis ular berbisa, Mati terhimpit celah bebatuan dari tebing tersebut. Ternyata selama ini berulang-ulang kali, sang burung elang kesayangan itu berusaha menyelamatkan sang raja dari racun yang sudah tercampur dengan air yang menetes itu dan siap diminum oleh sang raja. Betapa hancurnya hati sang raja, dia mengambil bangkai dari burung itu dan memeluknya. Oh, elangku, maafkan aku, maafkan aku. Namun, cuma nasi sudah menjadi bubur, elang itu tidak akan pernah hidup lagi. Nah, mulai saat itu raja memutuskan bahwa dia tidak akan bertindak apapun apabila dia sedang marah. Nah, adik-adik kita pun perlu mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Janganlah kalian bertindak atau berbicara pada saat kalian masih dikuasai emosi kemarahan. Cerita ini Tante Dina ambil dari buku Aku Punya Pikiran Positif. Semoga kalian suka dan menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa. Daaah.